Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, Ibu Dr. Cucun Sunaeksi SPD-MPD Selaku dosen pengapu mata kuliah pengelolaan pendidikan Serta, teman-teman kelas 3B yang saya banggakan Di sini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan Hasil diskusi kami tentang manajemen kurikulum Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan, nama saya Ayuni Pitria Dengan NIM 2206575 Dan rekan saya, Eka Wahyuning Tias Dengan NIM 2206614 Selanjutnya, ada Pitriani Dengan NIM 2203020 Dan yang terlahir, ada Serli Nandanurliani Dengan NIM 2202920 Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama Yaitu mengenai pengertian manajemen kurikulum Nah, manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif Konferensif, sistemik, dan sistematik Untuk mengacu ketercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan Pada proses manajemen kurikulum ini Tidak akan lepas dari yang namanya kerjasama sosial antara dua orang Atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya Pelaksanaannya ini dilakukan dengan metode kerja yang efektif dan efisien Dari segi tempat dan biaya Serta mengacu pada tujuan kurikulum Yang sudah ditentukan sebelumnya Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup Yang pertama yaitu perencanaan Perencanaan kurikulum ialah keahlian manajing dalam arti kemampuan dalam merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan kurikulum Yaitu siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan tersebut Dan bagaimana perencanaan kurikulum direncanakan secara profesional Ada dua faktor yang berpengaruh pada perencanaan kurikulum Yang pertama yaitu kondisi sosio-kultural Yaitu kemampuan profesional manajerial yang menuntut kemampuan Untuk dapat mengelola atau memanfaatkan berbagai sumber yang ada di masyarakat untuk dijadikan narasumber Yang kedua yaitu kondisi fasilitas Salah satu penyebab gap antara perencanaan kurikulum dengan guru-guru sebagai praktisi Adalah jika kurikulum itu disusun tanpa melibatkan guru-guru Dan terlebih para perencanaan kurikulum kurang atau bahkan tidak merencanakan kesiapan guru-guru di lapangan Yang kedua yaitu pengorganisasian Pengorganisasian kurikulum berkaitan dengan segala peraturan yang ada pada kurikulum Sedangkan yang menjadi sumber bahan pelajaran dalam kurikulum itu sendiri Yalah nilai budaya, nilai sosial, aspek siswa, dan masyarakat Serta ilmu pengetahuan teknologi Ada pun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum Kurut Rusman 2009 Yaitu ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, kesimbangan, dan keterpaduan Yang ketiga yaitu pelaksanaan Pelaksanaan kurikulum yaitu suatu usaha terhadap pelaksanaan kurikulum di sekolah Sedangkan bentuk dari pelaksanaan kurikulum itu sendiri Ialah proses belajar dan mengajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum yang telah ditetapkan Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan Yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah Yaitu kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya Dan berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum itu sendiri Yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat kelas Pada tingkatan ini yang berperan ialah guru Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas Dan diantara pembagian tugas tersebut ialah Satu, pembagian tugas mengajar Dua, pembagian tugas pembinaan ekstra kulikuler Dan yang terakhir yaitu pembagian tugas bimbingan belajar Yang terakhir yaitu evaluasi Evaluasi kurikulum yaitu Suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data Untuk menentukan sejauh mana siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran Sementara Monard Hopskin dan Antes mengumumkakan Bahwa evaluasi adalah pemeriksaan secara terus menerus Untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar Untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu hal yang bersifat komprehensif Yang meliputi pengukuran, pengamatan, di mana yang nantinya akan menjadi hasil keputusan terhadap nilai suatu objek Selanjutnya yaitu prinsip manajemen kurikulum Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum Yang pertama yaitu produktivitas Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum Harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum Yang kedua yaitu demokratisasi Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi Yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas Dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum Tiga yaitu kooperatif Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum Perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat Yang keempat yaitu efektivitas dan efisiensi Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi Untuk mencapai tujuan kurikulum Sehingga manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna Dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat Dan yang terakhir yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum Fungsi manajemen kurikulum Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum diantaranya sebagai berikut Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan atau equality Dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserah didik tidak hanya melalui kegiatan intrakulikuler Tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler Yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum Yang ketiga yaitu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserah didik maupun lingkungan Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserah didik maupun lingkungan sekitar Yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran Pengelolaan kurikulum yang profesional efektif dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efesiensi dan efektivitas proses belajar mengajar Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran Dengan demikian ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan Di samping itu guru maupun siswa selalu termotivasi untuk memaksanakan pembelajaran secara efektif dan efesien Karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen kurikulum Yang pertama, pencapaian pengajaran dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar Dua, mengembangkan sumber daya manusia dengan mengacu pada pendaya gunaan seoptimal mungkin Tiga, pencapaian visi dan misi pendidikan nasional Empat, meningkatkan kualitas belajar mengajar di suatu pendidikan tertentu Selanjutnya yaitu karakteristik dari manajemen kurikulum Yang terbagi menjadi dua yaitu karakteristik perencanaan kurikulum dan karakteristik pengorganisasian kurikulum Selanjutnya yaitu karakteristik perencanaan kurikulum Satu, pengertian perencanaan kurikulum Perencanaan kurikulum harus berdasarkan kepada konsep yang jelas Dua, fungsi perencanaan kurikulum Tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu maupun masyarakat Tiga, model perencanaan kurikulum Dengan keahlian profesional, pendidikan berhak dan bertanggung jawab mengidentifikasikan program sekolah yang akan membimbing siswa Empat, desain kurikulum Program sekolah harus dirancang untuk mengkoordinasikan semua unsur dalam kurikulum kerangka kerja pendidikan Selanjutnya, karakteristik pengorganisasian kurikulum Ada beberapa bentuk organisasi kurikulum yang masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri Yang pertama, kurikulum mata pelajaran yang memiliki ciri-ciri terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah dan tidak berdasarkan kebutuhan, minat, dan masalah yang dihadapi siswa Serta, bentuk kurikulumnya tidak dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan, masalah, dan tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang Yang kedua, kurikulum dengan mata pelajaran berkolerasi Memiliki ciri, berbagai mata pelajaran dikorelasikan satu dengan yang lainnya Sudah dimulai adanya usaha yang merelevensikan pelajaran dengan permasalahan kehidupan sehari-hari Dan yang terakhir, metode penyampaiannya menggunakan metode korelasi Yang ketiga, kurikulum bidang studi Memiliki ciri, kurikulum terdiri atas suatu bidang pengajaran Sistem penyampaian bersifat terpadu, minat, masalah, serta kebutuhan siswa dan masyarakat Dipertimbangkan sebagai dasar penyusunan kurikulum Lalu yang keempat, ada kurikulum integrasi Yang memiliki ciri-ciri berdasarkan psikologi belajar Lalu kurikulum ini juga berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan siswa Sistem penyampaiannya juga menggunakan sistem pengajaran unit Peran guru dan siswa sama aktifnya pada kurikulum integrasi ini Lalu yang terakhir, ada kurikulum inti Yang memiliki ciri, ada dua, yaitu ciri pokok dan ciri umum Ciri pokoknya antara lain, pengalaman-pengalaman yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan semua siswa Sedangkan ciri umumnya adalah perencanaan oleh guru-guru secara kooperatif Pengalaman belajar disusun dengan dalam Unit-unit yang luas komprehensif berdasarkan tantangan, minat, kebutuhan, dan masalah dari kalangan siswa dan masyarakat sekitarnya Lalu yang terakhir, guru dan siswa saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik Pengalaman-pengalaman belajar bersifat fungsional Serta melibatkan banyak kegiatan dan tanggung jawab terhadap para siswa Selanjutnya, manajemen pengembangan kurikulum Yang pertama, manajemen pengembangan kurikulum sentralistik atau yang berarti terpusat Yaitu pengembangan kurikulum yang berasal dari pusat Selain tugas, pewenang, dan tanggung jawab pengembangan kurikulum yang dipegang oleh pejabat pusat Tetapi juga inisiatif, gagasan, bahkan model kurikulum yang akan dikembangkan Akan berasal dari pemegang kekuasaan di pusat Biasanya daerah atau sekolah sebagai penyelenggara pendidikan hanya mengembangkan kurikulum yang sudah ada Selanjutnya adalah manajemen pengembangan kurikulum desentralistik Dalam manajemen kurikulum desentralistik, penyusunan desain, pelaksanaan, dan pengendalian kurikulum Atau evaluasi dan penyempurnaan dilakukan secara lokal oleh satuan pendidikan Penyusunan desain kurikulum dilakukan oleh guru-guru melibatkan ahli, komite sekolah atau madrasah Dan pihak-pihak lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kurikulum Contoh penerapan pada manajemen pengembangan kurikulum desentralistik ini Pernah dilakukan di Indonesia dengan adanya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP Selanjutnya yaitu hasil studi lapangan yang kami lakukan mengenai manajemen kurikulum sekolah dasar Dengan narasumber Bapak Jajang Sudirman MPD selaku kepala sekolah di SD Negeri Tanjung Sari II Kesimpulan yang dapat kami ambil dari jawaban narasumber Yakni pada tahap perencanaan yang meliputi analisis kebutuhan kurikulum Yang menjadi acuan utamanya adalah kondisi sekolah, guru, dan peserta didik Dalam perumusan manajemen kurikulum, sekolah mengadakan in-house training atau IHT bagi semua pemangku kepentingan sekolah IHT ini merupakan agenda rutin setiap memulai tahun ajaran baru yang berbentuk pelatihan internal sekolah Untuk meningkatkan kompetensi pesedidik dan tenaga pendidik Selain itu bisa juga dengan membentuk tim pengembang kurikulum Tahap yang kedua yaitu tahap pengembangan di mana sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuan Dengan memperhatikan profil peserta didik, kondisi satuan pendidikan, serta kurikulum harus berpihak pada siswa Pelaksanaan tahap ini dengan cara mengadakan rapat bersama dengan berbagai pihak terkait Seperti kepala sekolah, guru-guru, dan komite sekolah yang juga melibatkan pengawas bina Dalam penontonan konstruktur dan isi program pemalajemen kurikulum Dilakukan dengan melihat pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik Dengan cara melakukan pembahasan bersama seluruh pihak sekolah Serta melakukan evaluasi struktur dan isi dari tahun sebelumnya Bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dengan mudah diimplementasikan oleh sekolah, guru, maupun peserta didik Sekolah adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta pembelajaran yang memanfaatkan teknologi Sekolah dapat memaksimalkan sumber, alat, dan sarana belajar yang tersedia Dengan meningkatkan kreativitas guru dalam menciptakan sumber belajar Yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya Tahap implementasi sistem yang digunakan sekolah dalam menyusun rencana dan program pembelajaran Atau silabus maupun RPP Yaitu sistem workshop dengan guru untuk menyusun rencana dan program pembelajaran Rujukan yang digunakan adalah Permendikbudristek tentang standar proses Tahap penilaian bentuk-bentuk penilaian kinerja yang dapat dilakukan kepada peserta didiknya Dapat berupa penilaian praktik, penilaian produk, dan penilaian proyek Penilaian praktik dilakukan melalui pengamatan pada saat peserta didik Mendemontrasikan atau mempraktekan suatu aktivitas sesuai dengan target kompetensi Selain itu ada penilaian formatif dan sumantif Mungkin cukup sekian dari kelompok kami Wassalamualaikum Wr Wb